Intro Di tengah wabah pandemi COVID-19 yang menyebabkan 5 pasien PDP di Kabupaten Majalengka mengalami kematian, tidak kalah menariknya dengan kasus DBD yang saat ini terus meningkat. Jumlah pasien anak dan dewasa penderita demam berdarah di Kabupaten Majalengka dalam kurun waktu 2 bulan, Januari dan Februari, meningkat dibanding tahun 2019. Selama 2 bulan, jumlah penderita DBD mencapai 83 orang dari berbagai wilayah. Jumlah pasien terbanyak dari kecamatan Majalengka kota. Namun pada tahun 2020, penderita DBD menjalar hingga ke kecamatan Talaga, Banjaran, Cigambul, dan Batarujek. Dari data Dinas Kesehatan Majalengka, penderita DBD sejak Januari hingga Minggu ke-2 bulan April 2020 melonjak hingga 261 penderita. Kondisi ini diperburuk dengan meninggalnya 3 pasien demam berdarah asal Majalengka, Kertajati, dan kecamatan Raja Galuh. Kedepan, memang masyarakat Majalengka juga melakukan, eh, hati-hati terhadap 2 kasus penyakit ini. Yang pertama tadi Kabupaten 19, yang kedua adalah kasus lama, yaitu kasus DBD yang kecamatan Majalengka. DBD itu didominasi anak-anak apa orang dewasa? Nah sekarang ini itu kebetulan untuk saat ini dewasa ya, dewasa 2 orang, anak-anak 1 orang. Jadi itu usia produktif lah misalnya ke dewasa. Dari Majalengka, Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Jawa Barat, Eduard Ruspendi, Tribrata TV, Jawa Barat, Eduard Ruspendi. Jawa Barat, Eduard Ruspendi. Terima kasih.